Kemudian setelah kita memilih bagian ya disini kita klik lanjutkan Untuk yang berikutnya disini kita tinggal memilih item yang terkait Item mana yang kita akan ajukan pengembalian dananya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Cara mengajukan pengembalian dana di pay google atau di google pay Untuk pembelian menggunakan google pay Contohnya ketika kita membeli untuk akses premium di sebuah aplikasi yang diunduh dari playstore Ataupun membeli sesuatu yang menggunakan atau berkaitan dengan google pay Namun disini tentunya untuk proses pengajuan akan ditinjau sesuai atau tidak Dengan persyaratan untuk pengembalian dana Oke disini saya akan contohkan saja untuk melakukan proses pengajuan pengembalian dana Oke yang pertama disini saya akan buka terlebih dahulu aplikasi playstore Disini saya akan cek terlebih dahulu langganan atau pembayaran yang sudah saya lakukan di sebuah aplikasi Oke disini sudah terbuka untuk aplikasi playstore Saya akan klik icon profile pocok kanan atas Kemudian setelah muncul menu baru disini kita pilih pembayaran dan langganan Dan yang selanjutnya disini kita pilih langganan Maka yang selanjutnya akan menampilkan untuk daftar atau aplikasi-aplikasi yang kita sudah membeli akses premium Ataupun transaksi-transaksi lainnya ada disini Disini kebetulan saya sudah melakukan pembelian untuk aplikasi premium uTools Namun ternyata untuk fiturnya tidak bisa saya gunakan Disini saya melakukan pembelian sebesar 94.999 rupiah per tahun Ini belum termasuk dengan pajaknya karena pajak dibebankan pada si pembeli Setelah saya melakukan pembelian akses premium pada aplikasi tersebut Ternyata setelah beberapa hari untuk akses premiumnya hilang Padahal untuk yang pertama di hari pertama untuk akses premiumnya masih bisa diakses Namun setelah beberapa hari untuk akses premiumnya sudah tidak bisa digunakan Padahal disini untuk jangka waktunya selama 1 tahun ke depan Setelah saya mengontak pihak aplikasi, si pihak aplikasi mengatakan untuk mengupdate aplikasinya Karena katanya untuk permasalahan tersebut karena untuk aplikasinya butuh update versi yang terbaru Maka disini saya akan coba untuk mengupdate aplikasi tersebut Oke disini saya cari saja untuk aplikasinya Disini untuk aplikasinya uTools Oke disini untuk aplikasinya Disini saya akan update saja untuk aplikasinya Saya akan coba update terlebih dahulu untuk aplikasinya Nanti jika ternyata setelah update untuk fitur premiumnya belum bisa pulih Maka saya akan ajukan pengembalian dana Oke disini untuk proses update sudah selesai Disini saya akan coba untuk membuka aplikasi tersebut Ternyata disini setelah update pun untuk versi premiumnya tidak bisa diakses Disini masih ada tulisan upgrade to uTools Pro Yang artinya untuk aplikasi ini untuk fitur premiumnya tidak bisa diakses Maka disini saya akan langsung saja Untuk melakukan proses pengajuan pengembalian dana melalui layanan Google Pay Untuk melakukan proses pengajuan pengembalian dana Disini kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Chrome Kemudian setelah kita membuka aplikasi Google Chrome Disini kita pastikan untuk posisi akun tadi sudah dalam kondisi login di aplikasi kita Disini kita pastikan untuk akun yang tadi buat transaksi Kita harus login terlebih dahulu menggunakan aplikasi Google Chrome yang ini Setelah kita memastikan untuk akun tersebut sudah login pada aplikasi Chrome kita Disini kita sentuh saja sitbar pada browser kita Kemudian kita tempelkan link untuk Google Refownnya Atau yang lebih mudahnya kita bisa ketikan pencarian pada kotak pencarian Kita tuliskan ajukan pengembalian dana Google Pay Kita tuliskan dengan keyword seperti itu Namun disini saya akan langsung saja untuk menempelkan link untuk Google Refownnya Setelah kita berada di halaman pengajuan meminta pengembalian dana di Google Play Disini kita pastikan akunnya Pada pojok sisi kanan atas kita perhatikan apakah profil tersebut sesuai dengan akun yang kita gunakan untuk melakukan transaksi Jika belum disini kita ubah terlebih dahulu ke akun yang terkait Akun yang kita gunakan untuk membeli sesuatu di Google Play atau di layanan-layanan yang terkait dengan Google Play Oke disini saya akan ubah terlebih dahulu untuk akunnya Disini saya akan sesuaikan akun yang tadi Pada halaman pertama disini kita tinggal klik tombol lanjutkan Selanjutnya disini ada pertanyaan konfirmasi akun yang digunakan untuk melakukan pembelian Apakah akun ini yang tertera adalah akun yang benar Disini kita tinggal klik atau kita pilih bagian ya Kemudian setelah kita memilih bagian ya disini kita klik lanjutkan Untuk yang berikutnya disini kita tinggal memilih item yang terkait Item mana yang kita akan ajukan pengembalian dananya Oke disini saya langsung saja untuk memilih item yang ini Untuk item U-Tool Pro U-Tool SEO Tool Disini dengan harga Rp105.449 Disini sudah termasuk pajak Setelah kita memilih disini kita klik lanjutkan Kemudian pada halaman berikutnya disini kita harus memilih alasan pengembalian dana Disini ada beberapa alasan yang kita harus pilih Disini ada pilihan saya membelinya secara tidak sengaja Pilihan tersebut kita gunakan ketika kita membeli sesuatu namun tidak sengaja membelinya Disini kita bisa mengajukan dengan opsi tersebut Kemudian untuk yang kedua saya tidak menginginkan pembelian ini lagi Disini kita juga bisa menggunakan opsi ini Kemudian yang berikutnya yang ketiga saya membelinya tetapi tidak menerimanya Jadi ketika kita membeli sesuatu di Google Play namun barang atau layanan yang kita beli tidak kita terima Disini kita bisa melakukan proses pengembalian atau pengajuan pengembalian dana Kemudian untuk yang keempat ada item yang dibeli rusak atau tidak berfungsi seperti yang diiklankan Opsi ini kita gunakan ketika ingin melakukan proses pengajuan pengembalian dana Ketika kita membeli produk atau membeli layanan yang ternyata tidak sesuai dengan yang diiklankan atau yang dipromosikan Kemudian untuk opsi yang kelima disini ada opsi Pembelian dilakukan oleh teman atau anggota keluarga tanpa sepengetahuan saya Disini kita bisa memilih opsi ini ketika pembelian tersebut bukan kita yang melakukan namun orang lain yang melakukan Kemudian yang terakhir ada opsi saya tidak mengenali pembelian atau tagian ini Opsi ini kita gunakan ketika ada sebuah transaksi yang tidak kita ketahui Misalkan untuk akun kita dihack ataupun dicuri oleh orang lain disini kita gunakan untuk opsi ini Setelah kita memilih opsinya disini kita tinggal klik lanjutkan Pada halaman berikutnya disini kita harus tuliskan keterangan dengan jelas Disini kita harus menjelaskan permasalahan yang sedang kita alami Disini kita harus menjelaskan sedetail mungkin dan sejelas mungkin Kemudian setelah kita mengisikan penjelasannya disini kita tinggal klik saja tombol minta pengembalian dana Maka yang berikutnya akan ada keterangan meninjau pilihan pengembalian dana Biasanya Anda akan mendapatkan keputusan dalam waktu 15 menit Tetapi terkadang memerlukan waktu hingga 4 hari kerja Anda dapat memeriksa email atau mengeklik tombol di bawah untuk mengetahui detail selengkapnya tentang status pengembalian dana Anda Disini kita tinggal melakukan pengecekan email Tentunya untuk email tersebut email yang terkait dengan akun ini Disini kita langsung saja untuk mengecek email kita Disini belum masuk ternyata untuk emailnya kita coba untuk merefresh Oke sudah masuk ternyata disini ada permohonan pengembalian dana Disini kita buka saja kita lihat Disini ada email dari Google Play Pelanggan yang terhormat kami telah menerima permintaan pengembalian dana Anda sebesar Rp105.449 untuk YouTube Pro Disini ada ID nya Kami sedang meninjau permintaan Anda Biasanya Anda akan mengetahui keputusan dalam waktu 1 hari kerja Tetapi proses ini dapat memerlukan waktu hingga 4 hari kerja Untuk yang berikutnya disini kita tinggal menunggu keputusan dari tim Google Play Tentunya jika kita melakukan hal yang benar Maka untuk proses banding kita akan dipenuhi Dana kita akan dikembalikan ke akun kita Oke sekian tutorial diri saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!